Upaya menutup aliran limbah dari perusahaan sawit ini direkam melalui ponsel warga di Kecamatan Segah. Perusahaan harus segera menutup aliran tersebut agar limbahnya tidak meluap ke Sungai Segah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau yang turun ke lapangan belum berani menjatuhkan sanksi. Mereka beralasan masih harus menunggu hasil uji laboratorium. Kalau terkait dengan sanksi yang Bapak tanyakan, kami nunggu hasil lab dulu Pak. Kami melihat nanti hasil labnya seperti apa. Kami pastikan kalau terkait dengan sanksi, kami berikan sanksi. Tapi model sanksinya nanti kami lihat seperti apa. Tentu ke depannya kan tersumbatnya BIPA yang menuju dari kelam 3 ke kelam 4 itu, kan tersumbat BIPA-nya. Kami berharap nanti ke depannya itu membuat kincir, supaya airnya tetap setiap saat bisa homogen, sehingga tidak ada lagi potensi untuk tersumbat. Ini paret yang mengalir ke sungai segah. Perwakilan perusahaan menegaskan mereka akan membantu warga yang terdampak limbah dengan memberi pasokan air bersih. Sedangkan anggota DPRD meminta agar aliran yang tercemari limbah ditutup dengan rapi. Masukan yang sudah kita berikan kepada pihak manajemen NPN agar dapat lebih hati-hati lagi tanggul yang kita sudah tanggul 1, 2, 3, sudah kita periksa. Kita, tadi bersama-sama orang DELHK, ini yang aliran yang kena pencemaran, sudah kita saksikan bersama, sudah ditutup. Kalau untuk masyarakat sendiri, kita akan tetap konsisten dengan diskusi kita kemarin, Pak. Yang diskusi kita kemarin ini dengan masyarakat akan tetap suplai soal air minum saat penanganan ini masih terlangsung dan pengajakan kesehatan. Pembuangan limbah sawit ini terungkap setelah beberapa warga mengadu kepada Sekretaris Kampung Punan Malinau ke Camatan Segah. Dari laporan inilah, anggota DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup akhirnya turun ke lapangan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.